Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Tribuners Ini tempat pergerakan yang mahasisat nih ya Pas tanggal sekarang nih ya Apa itu pergerakan? Gerakan SPKI 30 nih? Iya Nanti malam berarti Udah lupa kita kan? Dulu nonton juga ya Bapak Sekecil-kecil Lalu dulu Tapi filmnya sekarang diputar bukan pas tanggal ini Semalam diputar Semalam? Semalam ada Kok cepat kali? Dua hari biasanya itu bang diputar Apa pula dua hari? Sama besoknya Biasanya gitu Bersambung Sangin panjangnya boleh Sangin panjangnya bersambung Biasanya gitu Dulu saya tuh sekali aja sampai ngantuk-ngantuk Tapi sekarang kan bisa dilihat dimana Dimana aja bisa Tanggal 1 Oktober pun bisa kita nengok di Youtube kan Ada film Dulu kan Apa ya Suasana di 30 nih Malamnya kan kayaknya mencekam Ngelamnya kita kecil kan Dan waru-waru tuh sudah ada Karena sekarang pun gak ngerti lagi kan? Gak ngerti lah Lepas pergerakan 59 tahun ya berarti ya? Iya 65 65 ya Sama-sama pergerakan U20 semalam Mencekam 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 Walaupun Walaupun lolos Lolos Tapi agak mencekam dan mengkhawatirkan Iya bener Takut kita diculik dengan sulatu ya kan? Mengok permainan kayak gitu Gimana bang? Gak ada ini culik Gak ada insur ya? Aduh Tapi kita pertama bersyukur Bersyukur lah Bersyukur Malaysia gak lolos ASEAN cuman kita sama Vietnam kayaknya ya? Thailand gak tau Thailand lolos Thailand lolos akhirnya ya? Thailand lolos Masih ada pertandingan hari ini kalau gak salahnya? Gak udah selesai semua bang Jadi yang gak lolos itu Vietnam Oh Vietnam lolos? Gak lolos Oh Vietnam malah yang gak lolos ya? Jadi yang masuk itu Australia sama Irak Australia, Irak sama Yang dibawahnya Kyrgyzstan Kyrgyzstan kok salah Thailand berarti 4 Gak ada 5 Yang pertama Yemen 2 Thailand Australia Yang terbawah kayaknya Di apa itu? Australia Kyrgyzstan sama satu lagi apa? Yalah Yemen paling atas paling tinggi ya? Yalah Yemen 7 Yemen 7 Australia 9 Ya karena kalau Australia 1,5 4 Dia 4 Yang 1,5 itu ini Vietnam Makanya dia dipotong 1 Mbak Hitung aja Dipotong Dia poinnya 9 ya? 3 kali main 1 kali kalah Eh 3 4 kali main 3 kali menang 1 kali kalah Poinnya 9 Karena dia 5 Makanya dipotong 1 Berarti? 6 6 nilainya 6 ya? Jadi nilainya di bawah Di bawah Yemen Yemen paling atas 7 nilai dia kan? Oso ya kalau gak salah Paling atas 9 nilainya Dia 4 kali main Eh 3 kali main Kayaknya Eh 4 Di apa itu 4 dia Kalau gak salah aku ya Di 1 pul ya? 1 pulang 4 Tapi Thailand masuk ya? Thailand masuk? Thailand masuk? Thailand masuk? Thailand masuk? Thailand masuk? Cuman dia kan 18-1 Jumlah susi gol Oh susi golnya besar Besar deh Cuman pesta gol Kemarin lawan Apa gitu Berarti 2 lah ya Mingga Rahsian ya? 2 Malaysia gak masuk Malaysia kak Kambojang gak masuk? Kambojang gak masuk Kambojang gak masuk? 3 poinnya Dia 3 Iya peringkat 2 juga kan? Di grupnya Kalau sebelum hitungan ini Sekali menang Selebihnya kalah terus Pokoknya Indonesia lah Yang cuman juara grup Indonesia juara grup Hanya Indonesia juara grup Di negara Rahsian ya? Nah hanya saja Orang Malaysia kan tau Kalau orang Malaysia tau lah ya Mengelecein gitu Karena lah Indonesia Satu pul begini-begini gitu Satu pulnya Maldi Satu pulnya Timur Leste Timur Leste Sama Yaman Eh dia pun sama Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sali Apa Arimum Arimum Melayu Melayu Iya Pertandingan terakhir Pertandingan terakhir Semalam Melawan Sri Lanka Dia Sri Satu-satu Sri Lanka itu padahal Jauh ya Peringkatnya Peringkat 20 Kayaknya Sri Lanka itu banyak orang Ingung-sanggung situ kan? Ingung-sanggung situ kan? Agak-agak serumpun juga lah Agak serumpun lah ya Serumpun India, Bangladesh Thailand masuk Jordania Yang masuk itu Yaman, Australia Kristen Thailand Yordan, P6 sayangnya India pun enggak ya enggak enggak ada kalah dia kan sama ini Australia pun enggak ada kalah juga cuma selisih gole 5 kenapa bang, sama Yaman kita kan nilai sama selisih gole apanya pun samanya lebih banyak kita satu plus satu ya kita 640 lawan lawan Maldives 31 lawan Timor Leste berarti 716 mereka 30 lawan Maldives, 31 juga lawan Timor Leste oh 5 ya, plus 5 61 kita 71 kira-kira siapa nih bang yang menurut abang lah kemarin itu yang masih bisa kita kasih pulung lah promosi ke senior, striker? belum ada, kayaknya kan Sinta Yang semalam menonton dan Interceptor juga sudah bilang ketika ditanya ada ditanya tuh pas konferensi ada enggak yang akan di ini kan karena si Tayong nonton apa ada yang dipromosikan lah gitu ya yang mau dinaikkan ke level senior kata dia apakah James Rappel kata dia kan ya James kan mainnya salah satu yang paling menonjol ini kan dia tiga kali main tiga kali terjadul kan nah dibilang Indra Sapri biarlah buah matang di pohonnya kata dia istilah dia kan gitu biarlah buah matang di pohonnya tapi cuma ya itu tergantung kot sin bagaimana kalau kot sin melihat dia sudah layak ya pasti kita lepas lah kan mungkin enggak kata dia kan tapi kalau saya pandangan pribadi biarlah matang di pohonnya dulu kata dia ikut sin Tayong pun bilang terlalu mentah untuk ke senior katanya masih terlalu mentah enggak maksudnya kan entah trial dulu kan apalagi sekarang sudah ada pelatih striker iya kan aset juga ini sebenarnya ini kan ikut aja ikut aja gitu toh nanti kan 2-3 lah dia dulu kalau mau 2-3 dulu lah ya itu nanti lah sembari apalah mungkin di IFF dia diikutkan mungkin ya IFF ya untuk apa tapi ya kayak Erie bilang ya enggak ada salahnya juga di trial aja dulu cuma kalau dia masuk kan pasti ada dicoret tuh salah satunya itu yang menjadi pertimbangan ini kan pemain kita kan 26 sekarang kan nanti akan dipakai itu kan 23 dari 26 itu kan ini masuk ini Messilger sama sama Eliano Reisder kan artinya kan 2 sudah pasti akan dicoret kalau Jens masuk kan akan ada lagi 1 lagi yang dicoret artinya 3 yang dicoret siapa orang-orang itu kan ini akan akan menjadi memusingkan si Tuhan juga apakah di si Hoki Caraka yang dibuang apakah Ramadhan Sananta yang dibuang ya kan sayang juga jadi sementara game ringan masih 3-3 nya lagi gacur tuh di apa di Liga 1 semuanya nyetak gol Ramadhan Sananta nya tak gol Hoki Caraka tak gol Dimas Draya bagus-bagus bagus-bagus oke carakan kalau di Masa Leda ada main di klub kalau dipanggil gitu aja nggak mungkin dilepas kalau nggak dipanggil cuma nanya trail jadi persoalan sekarang kita melihat kemarin kan kita bilang episode episode sebelumnya lalu kan kita bilang kita berempat gantian mereka oh iya wah Emon ada ada berduka berduka dia mertuanya adik-adik bapak mertuanya meninggal digantikan Wak Bayo digantikan Wak Bayo lah oh iya ini Wak Bayo lupa kita perkenalkannya ini salah satu calon bupati di apa di Batu Baho perkenalkan dulu Pak iya tapi nggak dapet nomor urut oh nggak dapet nomor urut nggak dapet tiket atau nggak dapet boarding pass itu berbeda beda sebenarnya dapet boarding pass cuman nggak dapet tiket wang tiket yang nggak dapet dia boarding pass dapet telat masuk pesawat oh ditinggal juga dipanggil nggak ini aget perut nggak dengar mamak minggu lalu iya lah satu hari belakang udah dipanggil pesawat udah naik baru muncul lambat lah Bayo iya lah Bayo iya tiket dapat boarding pass dapat kalau mau cinta di awal kawin di awal minggu lalu kan kita sempat bahas tuh kita bilang kacang-kacang kacang-kacang ini lawannya ini ya memang sebenarnya kalau dari sisi pemegian grup ya teknis ya memang kata itu istilah itu diam itu nggak sekeliru peringkat dari sisi peringkat Maldives peringkat berapa Timur Leste peringkat berapa Yaman itu semuanya di bawah Indonesia dan jauh kalau ini main lah ini kan level kelompok umur ya kalau main level seniornya coba jauh sekali bedanya Maldives sama Timnas Indonesia lah mencoba main pasti jauh pasti jauh lah kita kan ambil perbandingan dari situ nah ternyata di lapang kondisinya tidak segitu tidak seperti itu tidak segampang gitu lah ya tidak segampang itu walaupun skor lawan Maldives 4-0 itu kan bisa dibilang telak 3-1 lawan Tim Maldives juga bisa dibilang telak tapi apa ya kalau kita lihat secara overall pertandingan lawan Maldives itu harusnya bisa lebih bisa lebih bukan karena kita nggak puas ya bukan tidak bukan tidak bersyukur bukan tidak bersyukur tidak puas memang bukan bersyukur kita bersyukur tapi tidak puas karena melihat mainnya karena masih pertama kali bang waktu lawan Maldives itu lawan Tim Maldives itu pun gitu juga lawan permasalahannya materi pemainnya ini bukannya yang udah nggak sering kalau Maldives itu oke lah materi pemainnya itu memang anak-anak sekolah 10 pemain aja nggak diizinkan nggak diizinkan aku dengar gitu anak-anak kan anak-anak sekolah nggak dikasih dispensasi lah gitu ibaratnya kalau Indonesia makanya pelatihnya pening aduh pemain kami 10 pemain tidak bisa nggak dikasih pokoknya ada ada pemain intinya 10 tidak diizinkan dari sekolahnya untuk membelah timnasnya berarti masih 20 berarti harusnya apa masih mungkin disana masuk 10 tahun SD kelas 1 mungkin ya kita kan nggak tahu kan kurikulum sana kurikulum umurnya kan jadi makanya pelatihnya pening ini nahan anak-anak pelajar berarti kan harusnya menang banyak menang banyak iya ditambah lagi ini kan berarti kan bukan pemain bola yang sesungguhnya yang dikirimkan berarti kan sementara kita pemainnya udah memang ini ya level level pro semua ini ya nggak tahu lah itu alasan pelatih Maldip atau apanya tapi itulah keterangannya iya sebelum pertanyaan udah dijelaskan juga kami bakal kehilangan pemain 10 lagi bang itu bukan bukan main-main itu ya 10 kan nggak pernah menang terus skala besar terus tapi kalau aku memandang ya balik-balik lagi kesalahannya ya di tim kita sendiri terutama ya ini maaf-maaf ini sepertinya memang strategi dari coach Indra Sapri dan coach Bima Sapri ini kalau menurutku terlalu lugu ya tanda kutip terlalu lugu monoton gitu-gitu aja kan mainnya sayap masuk cutback tendang long ball betul ada kesempatan shooting main kirikan main juga main bola pendek sebenarnya tapi di tengah doang tengah doang balik ke belakang tengah doang balik ke belakang long ball selalu seperti itu terbaca sangat terbaca permainan enggak enggak ada kreatifitas dan banyak kesalahan-kesalahan elementer itu masih ada masih ada terlalu ketika melawan Yaman kemarin awat ini tengahnya itu enggak awat belur ya untuk pemain belakangnya bagus pemain belakangnya bagus ya terutama kadek ya kadek sama Iqbal agak lumayan Iqbal pun semalam beberapa kali buat kesalahan juga mungkin karena kelelahan ya digempur terus sama Yaman Yaman bayangin lah Yaman menggempur kita gitu loh memang ada satu pemainnya kencang juga kencang nomor 18 yang kayak apa ya kayak jai-jai okaca pas syuting kurang tapi gocek-gocek gocek-gocek bagus ya nah pemain kita masih apa ya di timnya Indra Sapri ini bawa bola gocek-gocek itu masih kelihatan yang tidak kelihatan di timnya senior yang ditangani Sintayong kan gak ada udah mulai gak ada dia dapat main-main yang lebih dominan itu udah gak ada lagi gak ada dia lebih main apa dia bilang ya main kerja sama tim kalau ada 1-2 OPPOR 1-2 OPPOR 1-2 OPPOR 1-1 pakai formasi 4-4-2 dia 2 striker Ragil sama Ragil sama Jem Evan Dan memang kelihatan betul itu kita kekurangan apa ya pemain kalau dibilang jadi pemain inti pemain lapis pertama dengan lapis kedua jemplang jemplang jadi yang dibilang Pak Erick Toher itu satu satu tim itu harus harus 2x11 pemain gak ada disini gak ada 2x11 artinya 2 tim yang sama kuatnya jadi kalau pun pemain satu di back kiri penggantinya underperform misalnya digantikan sama yang lain gak ngaruh ya kalau sebenarnya ngaruh betul ketika si apa keluar siapa namanya jens keluar yang digantikan gak ada yang gantikan itu siapa yang bali united itu kan yang nomor 10 pemain bali united yang keturunan keturunan juga itu bukan penyerang bukan dia gelandang sebenarnya gelandang serang tapi dipaksakan untuk menjadi striker ya jardim gimana apa ceritanya itu banyak si bang siurin soalnya jardim awalnya dari konfirmasi indra sapi ya kelihatannya antara coach dengan dengan manager ada ada apa ya kurang komunikasi atau gimana atau salah pemahaman atau bagaimana ya indra sapi sudah memberikan statement awal pertama bahwa jardim tidak datang walaupun sudah dikirim surat memang emailnya ada suratnya ada email balasan juga ada dari sao paulo nah ternyata kondisinya di brazil itu setelah sebelum tiket dikirim sebelum tiket nyampe istilahnya itu terjadi perubahan besar nah jadi sao paulo ketika bermain itu awal-awalnya dikira itu tidak akan bisa lolos ke final tidak akan bisa dapat ranking satu grupnya itu di kelas men ternyata dapat dan kemungkinan itu bisa masuk ke final nah akhirnya sao paulo tidak jadi lepas karena lebih untuk itu ya tapi kemarin kata manajernya tim nas 20 katanya sao paulo itu ngasih ngasih awalnya yang tidak ngasih itu orang tuanya tidak orang tuanya tidak 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 jadwal padat di brazil itu akhirnya sao paulo tidak tidak ngasih kemudian si orang tuanya speak up juga speak up bapaknya speak up jadi dibilang seperti itu jadi disuruh pilih tapi tapi suruh pilihnya mungkin dengan dengan tendensi yang berat bagaimana ini Indonesia mau main disana tapi sopolo ini lagi membutuhkan sopolo lagi membutuhkan jadim sudah dibilang seperti itu karena artinya tanda kutip ada sedikit ancaman sedikit ya sedikit ancaman gimana ini sopolo lagi butuh dia apa mau dilepasannya sementara sana bukan agenda pipa akhirnya orang tuanya sudah main disini klubnya pun akhirnya memberi rekomendasi gak jadi gak jadi dia pemain inti disana gak pernah diganti sebagai back kanan kalau di timnas kan gak jelas gelandang mana oh berarti itulah ya cerita sebenarnya cerita sebenarnya terjadi miskomunikasi lah antara federasi Indonesia PSSI dengan sopolo sopolo nya pun agak apa istilahnya dibilang tetap pendirian istilahnya ngasih tapi kerahnya ditahan disorong kerah ditahan kayak mana awalnya yaudah kasih aja karena kita kayaknya kita gak masuk nih final rupanya main main menang masuk eh udahlah gak usah dikasih lah kita butuh ini bisa jual kita ini kan gitu kan jadi ya manajemen sopolo nya yang tadi awalnya ngasih akhirnya tidak ngasih dengan menekankan kepada orang tua jardim itu seperti itu kita butuh dia ini loh katanya gimana ini ini aja lah dia ya itu lah kalau bahasa kita gak usah karena setelah dia main disini misalnya tiga kali main pergi ke Brazil lagi itu waktunya sangat mepet hanya satu hari kalau gak salah selang satu hari dan itu jaraknya itu terlalu jauh jauh lah Brazil ke Indonesia fisik dia seperti ini pernah terjadi sama Justin Hapner waktu di Jepang Jepang pergi ke Qatar itu kan sampai nenteng-nenteng koper dia pergi ke lapangan akhirnya kan masuk kedua udah mau habis nah ini gitu juga cuma dengan fisik si jardim yang belum sebagus Hartnell itu dikhawatirkan ini gak bisa gak bisa langsung gak usah lah udah lah recovery itu belum gak bisa langsung recovery nya gak dapat betul-betul tentara dia di Indonesia main inti main terus tiga pertandingan habis disini habis main langsung berangkat dalam enam hari tiga kali main bayangin nah itu jadwalnya setelah selesai ini terbang lagi ke Brazil langsung main nah ini rusak anak orang sakit kuning akhirnya itu diputuskan oleh Sokolo udah lah gak usah berangkat jadi kan gak ada mis-mis lagi tuh kan masih sepertinya tidak ada tapi gak tahu Indra Sapri ya Indra Sapri bilang gak tahu saya karena yang saya terima bukan seperti itu tapi mungkin kalau seperti ini bisa di-clearkan lah jangan sampai jadi Elkan Bagut jadi kayak Bagut Jilid 2 kalau Elkan Bagut memang ulah dia seperti itu sudah dijelaskan tidak ada balasan kiriman dari dia dari klubnya pun gak ada seperti itu kan kalau ini ada dari klubnya celakan dari klubnya oke kirim tiketnya kirim tiketnya udah dikirim gak jadi kan gitu nah memang mengasalkan awalnya kan ini udah dikirim tiket kok gak berangkat nah ternyata seperti itu 15 juta juga ya ini Jakarta Jakarta wajib PP kan gak enggak ya kan 30 sesuai jadwal berarti iya lah mudah-mudahan itu cepat clear udah tidak ada apa karena karena kita sangat butuh jargin apalagi ini kan lolos ke final kita lolos ke final Pial Asia U20 di China dengan materi seperti semalam ancur nah itu makanya kemarin Sintayong kan nonton jadi coach gimana dia tanya sama orang gimana kayaknya Indonesia masih butuh pemain naturalisasi katanya kita harus tambah naturalisasi terutama di lini bawah di lini bawahnya postur dia itu harusnya Iqbal kecil kan yang di Pial Asia ini bakal lebih besar-besar lagi mencari pemain kalau kalau lawan Yaman bisa lah kemalam Yaman stikernya masih tingginya masih di bawah iya rata-rata lah nanti coba lawan Australia ada pula kayak Harry Soters apa enggak hancur lah Jai Ijaz udah gitu tingginya masih kecil kok pendek berapa tinggi kawannya tengok kan 204 mah 204 cm tinggi kayak malah segini pintu itu lewat pintu itu lewat pintu kita 2 meter kan 2 meter ya dia 204 masih cepat gini sih gini lah dia Jai Ijaz tingginya 100 kecil ya bang di tipi jai Ijaz yang nampak kecil di tipi jai Ijaz itu 193 ya kan berdiri sama 193 itu kan tinggi tinggi kok pendek kali jai Ijaz berapa tinggi kawannya cari-cari atau 200 bukan 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 kutip kelainan ya bukan kaya kutip kurus gitu kan ini memang ini pemain basket cocok ini ya kan main di NBA jadi cocok lebron yang tinggi-tinggi semua lebron lebron lebronnya gak sampai 2 meter eh 198 lebron sikit lagi lebih tinggi dia halan-halan berapa halan 192 lebih lebih tinggi betul lah kan ada meme-meme itu alan disanding sampai main basket alan yang macam monster gitu itu mau basket segini ini lah ya kan stephen kuri stephen kuri kan di NBA kan nampak kecil kan lebih tinggi dia tinggi sikit 188 itu si apa stephen kuri itulah kalau di bola kalau di TV ya lama nampaknya gak gak nampak besar memang karena kan begitu luas lapangan pemain timnas kita ini pun sebenarnya tinggi tinggi lumayan lumayan ya tinggi tinggi dari TV kecil-kecil pasti yang aslinya rata-rata itu di atas 175 semua gak ada yang di bawah itu lagi kalaunya gak sampai 175 kan jadi pemain-pemain kecil itu gak ada lagi seperti timnas timnas era kegelapan dulu gak ada lagi ya paling gak kayak Egi itu masih agak nampak lah cuma 170 aja 175 bukan kecil kali setinggi emang cuma kena diantara kawan-kawannya yang lebih tinggi jadi nampak agak kecil 180 180 rata-rata 180 masih ini 178 itu deh ya memang harus kayak gitu makanya harus bag-bagnya harus tinggi-tinggi kita kan ada naturalisasi 3 dari akademi pusat lah akademi kita kita punya akademi memang disitu kita punya akademi kata Ronald Koeman enak lah Indonesia akademinya disini udah jadi tinggal ambil jadi tinggal ambil orang yang gitu yang nanang pedigit kasih buku Indonesia salah satu ini kenapa gak kalian ambil kalau gak diambil Belanda kita intip lah dari jauh kalau udah pakai cap gak ada kami ambil ya kan kalau kami ambil rempah-rempah rempah-rempah dulu pola-wala aku ambil barang kami kemarin jadi bang apa tadi ada 3 yang belum selesai administrasinya apakah termasuk Hinoki katanya enggak itu siapa yang mengumuskan isu dua maurus mau Hinoki itu katanya tidak eligible untuk Indonesia tidak bisa karena dia keturunannya itu dia atas kakek lagi buyut 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 gak masuk dalam 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 statu tapipa gak masuk jadi paling tinggi itu paling jauh itu kakek dan nenek orang tua dari orang tua kakek dan nenek kakeknya atau neneknya atau sampai sekarang agak payah belibat menurutku bilang kayak belibers apa gitu lah seperti Martin Pais dia tidak punya darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya tapi kakek dan neneknya atau mama dan bapaknya lahir di Indonesia atau dianya yang lahir di Indonesia gitu ada satu pemain Indonesia di Bundesliga lahir di Jakarta Bundesliga 2 tapi Bundesliga 2 BPC 2 nya Jerman itu tinggi juga itu peringkat 21 di dunia Bundesliga 18 atau 21 klubnya bukan liganya nomor 1 kan Premier League nomor 2 Bundesliga nomor 3 La Liga nomor 4 eh salah nomor 3 Liga 1 betul betul Seria nomor 4 Liga Ang itu nomor 5 jadi Bundesliga itu nomor nomor 1 Bundesliga 2 itu nomor 8 19 atau 20 ada pemain pernah lahir lahirnya di Jakarta nah itu sekarang sedang lahirnya lahir lahir akte akte kelahirannya lahir Jakarta bapaknya orang Jerman mamaknya orang Jerman gak ada keturunan Indonesia ini tuh bang liburan dari Bali gak atur tugas disini pernah tugas disini liburan Jakarta lahir deh gak pulang-pulang lahirnya Prat jadi mantep lah ya itu termasuk termasuk dalam statutannya Pipa sama kayak Elkan Bagot kan lahir di Bangkok iya lahir di Thailand Thailand kan mau ngambil Elkan Bagot sebelumnya gak usah lagi lah ya gak bisa lah yaudah main di The Cap kita ya ada berapa kali ya gak dia sudah main di Piala Asia Piala Asia itu A di grade-nya itu A jadi dia walaupun main dia-dia di Piala Dunia seperti ini kualifikasi Piala Dunia kualifikasi Piala Eropa tiga kali main itu masih bisa diambil 0-radual 0-radual main di kualifikasi Euro kalau gak salah Euro atau Piala untuk Belanda senior tiga kali main main bisa ini masih bisa diambil masih bisa ya masih bisa diambil kalau kualifikasi masih bisa ya masih bisa karena dia grade B nah dengan catatan tiga kali main dan kemudian setelah tiga kali main tidak dipanggil lagi di Timnas Timnas itu selama dua tahun oh selama dua tahun ada jaraknya ya tidak pernah dipanggil lagi secara berturut-turut dua tahun jaraknya masuk disitu dia main tiga kali kemudian tidak pernah dipanggil lagi sejak itu sejak main ketiga tidak pernah dipanggil lagi ke Timnas Belanda sampai hari ini sudah lima tahun kalau gak salah dia main pertama itu di umur dia 22 eh umur 22 tahun di bawah 23 tahun juga bisa diambil kalau dia makanya banyak peraturan statuta pipa itu yang bisa diutakkan diambil selah lah tanda kutipnya sama kayak Martin pas kemarin kan bisa di atas umur 21 ternyata itu karena covid karena covid piala Eropa itu deh euro euro ya U21 tapi main umur 22 semuanya semua tim yang main itu pemainnya umurnya 22 tahun iya karena covid itu karena covid jadi dimaafkan di atas 21 ya nah itu ada pemain 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 apa pemain dari bundesliga umurnya baru 20 eh 20 atau 19 gitu lah kayaknya bisa bisa dipakai untuk ini dan banyak lagi pemain nah persoalannya adalah si Indra Sakti atau Bima Sakti mau gak mau gak gini bang tapi kan timnas ini Uberapa aja kan tetap komando SD ini kan enggak ini gak enggak oh khusus ini enggak iya dia kan director teknis harusnya kalau STI itu kan memegang tim dia memegang senior dia memegang U23 ini tanggung jawab dia tanggung jawab dia otoritas dia kalau di U20 enggak itu Indra Sakti Pak Indra kan selalu minta minta konsultan sama dia kan semua di bawah ini kan tapi bukan di bawah STI enggak masih ada hak orang Indra lah ya Indra Sakti itu menentukan pemain dia menentukan cara pemain itu ya masing-masing coach gitu U16 itu si Bapak Bapak Arianto masalahnya dia mau tau enggak ini orang mencuriga lagi bahwa dia sebenarnya di depan dia bilang A belakang dia bilang B yaudahlah gimana lagi kata jadi iya ini kan artinya kan dari turun kemarin dari turun yang pertandingan di di apa di di Perancis itu turnamen itu kan ada banyak sekali pemain pemain diaspora yang diambil pemain keturunan Indonesia yang diambil ada tujuh atau apa yang datang untuk untuk tes satu pun enggak ada yang bawa dia bawa kan sampai hari ini apa memang sekian lama prosesnya kenapa begitu kenapa begitu lama kenapa Miss Hilgers bisa secepat jatuh kenapa si si siapa sebelumnya Calvin Perdong bisa enggak sampai dua minggu ini udah berapa bulan tulon udah dua bulan dua bulan tiga bulan enggak ada yang masuk satu pun masih proses masih proses tergantung Pak Erick lah ini katanya tiga dengan PLAC ini bisa dipercaya Pak Erick sudah bilang memang sudah PILOLOS PLAC ada ini kapan PLAC ini final ya yang di Cina 6 Februari bulan depan tahun depan masih panjang sebenarnya tapi kan harus dari sekarang dipikirkan disatukan di dalam tim itu kan nanti Indra Sapi membuat roadmap nya dia untuk persiapan PLAC itu apakah masuk enggak roadmap itu pemain keturunan yang ini bakal enggak Tua sasi kalau ngomong Pak Erick mestinya kalau kayak gini dia campur tangan ketua PSC langsung direktur teknik kita enggak ada ya harusnya kan si Indra Sapi memang Tadinya dia makanya ada tekniknya yang enggak ada Jerman itu enggak lagi itu hanya untuk piala apa piala Asia piala Asia itu yang piala dunia yang 20 kita tuan rumah oh iya oh iya pildun pildun 20 yang enggak jadi kan yang enggak tahu dan oleh Bapak itu kan Pak Agus sebenarnya sebenarnya bukan dia yang batalkan cuma dia berstatement itulah salah hati-hati pustetement sekarang gimana Bapak itu meladang kembali kebun ngonten ya lah mudah-mudahan cepat lah yang dipikirkan untuk U20 ini kan karena targetnya ini di piala dunia U20 targetnya itu oh memang ini targetnya berarti lolos semifinal semifinal karena paling hebat itu kemarin di ASEAN cuma Vietnam Vietnam lolos bisa lolos piala dunia U20 sampai perempat final habis itu semifinal ini hancur kali ini Vietnam yang awalnya bisa sampai lolos piala dunia ini malah enggak lolos kualifikasi itu 2 tahun lalu ya ini 2 tahun sekali kan iya 2 tahun biasanya Biala Asia 3 tahun 2 tahun oh itu Vietnam tak lolos piala dunia berarti beda sama ini ya beda sama sama olimpik ya kalau olimpik kan 3 yang diambil ya 3 1 lagi playoff itu lah 4 kan nah ini 4 pokoknya udah langsung masuk semifinal langsung lolos langsung piala dunia ya ya mudah-mudahan cepat lah tapi itu si Jarti masih bisa sama itu ya bisa masih bisa ya bisa umurnya kan baru 18 oke kan bisa oke 19 nya itu oke bisa sebenarnya kan bisa diturunkan lah kayaknya masih Lino masih Lino enggak bisa 20 dia 21 nanti tahun depan 21 dia iya enggak apa-apa oke masih bisa kalau aku aku ambil aja jam terbang kan khusus di manipulasi iya oke kau turun ke sana bisa enggak kau ngebangirnya apa nah tinggal tengok kuat udah lihat ganti repor masuk dia tinggal roker-roker aja orang-orang atau berdua di depan tapi enggak bisa dua-duanya satu tipe kayaknya sama Raphael Stryk itu bisa bisa iya Raphael bisa itu main iya Raphael 19 itu 19 itu rumurnya beri bongkar Raphael semua ya kan bisa enggak Raphael kemarin 23 sampai semifinal ya kan enggak lah dia kan main PLA dunia main tapi enggak ada masalah 2 Maret mainnya oh bulan 3 ya Maret para PLA dunia oh iya kualifikasi iya kan nanti ini October main November main abis itu Maret April Mei ya April apa Maret ya Maret 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 ya 2 Maret 2 April 2 Mei 2 Mei 2 hari kosong bisa ikut itu capek lah Banyak pengalaman dia kalau menurut aku Kalau klubnya enggak ngasih Kalau gitu memang klub Kalau dia misalnya cadangan-cadangan Tapi Indra Sapri setuju enggak lho Kalau klubnya setuju Indra Sapri mau enggak lho Harusnya Kembali Indra Sapri Mungkin Dima Sakti bilang Enggak perlu coach Ini pun dah solid Solid Aku curiga Pak Tuki mana ini Yang sebagai pemisik Udah lakut Bisa lakut Yang betul banyak berdoa Udah lelah Masih terpaksa mungkin itu bahasanya kan Sa'Allah lah Kalau misalnya tayung kan Harus saya butuh ini ya Harus tegas gitu kan Harus usahakan lah Ngomong sama Pak Erick Manajernya lah ngomong ya kan Desain Kalau ini Pak Erick Cimana coach Ya kalau bisa usahkan Usahakan gitu Gak ngotot ya Kalau kayak gitu masih ini Tapi kalau memang merasa bahwa Enggak perlu Sudah susah lah Ya kayak aku bilang lah Di depan ngomong ini Di belakang ngomong ini Nah itu sulit aku Jangan-jangan dia termasuk pendukung Akamsi Betul Ya perlu diingat dari tribunan Kami disini bukan memihak untuk Apa ya dibilang ya Naturalisasi itu bukan Tapi kebutuhan Dan ini memang objektif kan harus Kita ingin tim Indonesia itu Bagus Tim Indonesia berprestasi Bagaimana caranya Ya sekarang seperti itu Gak ini kan sering Sering apa ya Kita bahas lah Sering jadi Iya Banyak yang belum paham sih Menurutku ya Seperti Bahkan termasuk Sekelas-sekelas Orang-orang hebat Orang-orang pintar Kayak Pak Piter Gonta Sama Bung Roky Gerung Yang botak semal Bersiap lah itu Lagi Satu lagi Depan Sinta Iya Kalau itu beda Beda kasusnya sama-sama siapa Ini kita Kita mencurigai hal lain Kalau ini Tapi kalau macam-macam Pak Piter sama Roky Mungkin Lebih ke tidakpahaman Kalau yang botak itu paham Ya kan pasti lagi anugerah itu Dia pasti paham Tapi kita gak tahu apa agenda dibalik ini Kita gak tahu Kalau itu ya Tapi kalau bahas Lebih enaknya masuk dari Pak Piter sama Roky Karena mereka Belum paham Soal itu ya Soal Ya betul yang dibilang itu adalah Pembinaan usia dini Dan itu memang pelan-pelan sudah dilakukan Oleh PSSI Nah Kita beruntung kemarin ada PON Jadi Gambaran untuk melihat sepak bola Indonesia Sebenarnya Sebenarnya Itu Sudah bisa kita lihat Bagaimana cara pembinaan Dan itu sebenarnya kan dilakukan oleh PSSI sekarang Mulai pelan-pelan dari bawah semua Dari SSB malah sudah dilakukan Cuma kan ini kan butuh waktu lama Benar Kalau Jadi pilihannya itu ada dua kemarin Apakah Dari bawah dulu Dari bawah dulu Pelan-pelan semua jalan selentak Atau main dua Dua Istilahnya Dua jalur Dua way Jadi satu ini langsung diperbaiki dari atas Sebenarnya ini dijalankan Dari bawah Dan ini yang dilakukan oleh PSSI Ini di Di Perbaiki dulu dengan cara Pintas Jalan-pintas Sambil jalan-pintas Cari pemain-pemain Keturunan kita yang hebat-hebat di luar Rayu apakah mau masuk atau enggak Yakmu Kalau itu pelatihnya bukan Sintayong Ketua PSSI nya bukan Itu enggak akan mau Kenapa? Karena kan nama besar Tohir itu Oh Ini yang punya Pemain Apa Pemilik Inter Milan Sintayong ini pelatih kelas dunia Harus diakui Kalau orang-orang bilang dia bukan pelatih kelas dunia Itu terserah mereka Tapi dia jelas pelatih kelas dunia Iya benar Penang main di Piala Dunia dan sebagainya Kalau kita main dari bawah semua Sementara Kita itu peringkat 170-an waktu itu Ada enggak yang mau main sama kita waktu itu? Benar Enggak ada Bagaimana kan untuk menaikkan peringkat Yang paling penting itu menaikkan peringkat dulu Benar Sekarang aja kita baru 129 Itu belum ada apa-apanya sebenarnya Makanya Erick Tohir itu Targetnya 100 besar Kenapa 100 besar? Supaya pemain-pemain Indonesia ini bisa dilirik oleh klub-klub luar ini Benar Ya kan Dengan di bawah 100 besar tier 3 Itu enggak ada klub luar yang memiliki pemain Indonesia Kecuali yang punya klub itu orang Indonesia sendiri Ya betul Itu pun berat Keumung enggak mau ngambil Ya kan Yang mau ngambil itu cuma Denver sama Oxford Oxford Sama Brisbane Road Itu punyanya CRC Taurus Punyanya Pak Erick Punyanya Anindia Bakri Ya kan Ya dia semua Punya jarum enggak mau ngambil Ya kan Karena berhitung-hitungnya berat mereka kan Tapi kalau sudah masuk 100 besar Itu mau ngambil semua Lebih gampang Minimal yang di Eropa itu tier 2 Portugal Polandia Ya Seperti itulah ya Wales Irlandia Skotlandia Ya kan Main-main di Glasgow Rangers Ya kan Iberney Belumlah di tier 1 Kalau udah 50 ke atas Kayak Jepang Pemainnya banyak di mana-mana kan Nah Kalau kita menunggu ini Dari Akamsi 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 ini Di 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 bawah Dan kan belum tentu berhasil juga Iya benar 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 Ganti ketuangnya Ganti ketuangnya Ganti ketuangnya Ganti ketuangnya Ganti ketuangnya Lagi Mementara ini yang di atas ini Peringkatnya enggak naik-naik Turun malahan mungkin Dari 180-190 Dulu bayangin Kita Mau Uji coba sama Timor Malaysia Jadi Timor Malaysia enggak mau Enggak mau nolak Thailand Apa Indonesia Indonesia enggak usah lah Malaysia dulu Sombong kali Sombong Enggak usah lah sama Indonesia Di bawah dia enggak Enggak ada Untungnya sama kita Kita kan dekat-dekatan sama Timor Malaysia Dulu ya sempat di bawah ya Ada beritanya tuh Timor Malaysia Pertimbangkan Masih pertimbangkan Uji coba sama Indonesia Uji coba sama Indonesia Kan timbe itu kan Timor Malaysia Sekalas Timor Malaysia Masih mempertimbangkan Untuk menjawab Kita mau uji coba sama mereka Sekarang kita uji coba sama siapa coba Argentina Argentina Kurasau Itu Itu memang Namanya asing kan Kura Kau Tapi itu peringkat 90 loh Dunia Terus kita main sama Saudi Kita main sama Australia Enggak terbayang kan dulu Atau kita Meninjak 174 Enggak terbayang kan Nah inilah Percepatan itu dilakukan Disini dilakukan Disini dilakukan Sampai-sampai Jadi bukan Jadi bukan Ditinggalkan ini Enggak Ini tetap dijalankan Asprop Diperbaiki Semua Liga aja kan Pelan-pelan Ini mulai dirapikan Enggak bisa lah Kayak Salah Ben Sulaprop gitu Mau tiba-tiba Erik Thohir masuk Tiba-tiba kayak Premier League Kan enggak bisa Premier League aja Ancur-ancuran loh awalnya Dari Sebelum tahun 91 Itu kan Premier League itu 91 kan Sebelum 91 kebawah Itu liganya kan Ancur-ancurat Betumbuk Berantam lah Berantam lah Bakar stadion lah Pemain mabuk lah 91 mereka perbaiki Dan pelan-pelan Pelan-pelan Sekarang hasil Enggak ada yang instan Bener Cuali mie Itu pun dimasak dulu Masak dulu gak instan Ada proses dia Jadi proses itu harus Ya udahlah Kita kurang paham kali Udah ikutin aja Dukung support Udah Orang-orang yang Sekarang Kita beruntung Orang-orang yang di PSSI itu Paham bola Paham Paham Memahami sepak bola Kan yang bahaya kan Ya orang yang Mau memegang Satu itu Olahraga Tapi tidak Tidak mengerti Tidak mengerti Kayak bulu tangkis kemarin Kan gitu kan Dia tidak Masa gak tau dia siapa Siapa Pak Jarian Oh Pak Jarian Terkacat Bapak itu kan Bapak itu Pak Jarian Pemain kita yang baru Sementara Pak Jarian tuh Waktu di jaman Bapak itu Terakhir Dia pasang nomor satu kita Masa dia gak tau Kan kacau kita Kayak gitu Kan gitu kan Baru nikah Baru nikah Baru nikah Baru nikah Kadangnya Kadangnya Mulai lemes lah ini Mulai lemes Kadang dari입ka tahulnya Makin mantep dia Eh Koteh kalau nikah Boy Waduh Gue aduh Udah lah bang Gak usah main dulu Siapa ini kan Si Jom kan Jom kan? Jom rancang, Jom. Bentar lah, kukul lagi. Aku lagi mukul mulu ini. Itu maksudnya, ya kalau induk organisasi dipegang oleh orang yang tidak paham, ya jadinya seperti itu. Nah ini benar-benar paham, bukan paham lagi ya, benar-benar paham. Dia tidak hanya secara organisasi, tapi juga mengerti bagaimana tanda kutip menjual ini. PSSI sekarang menjual loh, Timnas Indonesia menjual. Hak siar bang banyak kali kan? Menjual, jersey apa semua. Beberapa negara ada beberapa, tidak seperti yang diberitakan. Kalau yang diberitakan kan, ya apalagi sumbernya dari medsos kan? Tidak semuanya. Betul kan? Kita lihat lah, ya nggak mungkin lah. Ada 100 negara mau mengambil enggak. Ya negara-negara dekat-dekat lah. Malaysia, Astro misalnya kan. Thailand, Australia mungkin. Karena memantau sekali ya. Ini ya Jepang udah memantau. Jepang mengambil, Saudi mengambil. Makanya yang satu grup sama Indonesia memang mengambil. Dan juga yang kira-kira grup-grup lain yang merasa Indonesia itu sebagai acaman lah. Itu pasti ngambil. Oh ya pasti ngambil. Pasti ngambil. Karena ya jujur aja banyak yang lagi memantau Indonesia ini. Belanda pasti ngambil. Belanda lagi. Ini gawat Indonesia ini. Pemain mana lagi mau diambil orang ini kan? Jadi Belanda pun hati-hati juga. Ini lagi mengelis. Siapa yang ada dari Indonesia? Orang Belandanya sekarang. Orang itu sekarang yang mengelis. Iya orang itu yang mengelis. Ini bahaya nih kalau. Panggil, panggil. Kasih menit bermain. Silap-silap terlepas kan gitu. Kasih 4 kali aja. Udah nggak bisa diambil lagi tuh. Ya kan? Lengah dikit ke Indonesia. Ian Madsen. Ia kan? Million Manhoff. Ian Madsen itu udah mau apa juga tuh? Udah bisa jadi. Udah bisa jadi. Tapi kan dia udah pernah dipanggil ke piala. Apa kemarin? Euro. Euro kan dipanggil dia. Jadi? Yang mana dipanggil? Tanya dicoret. Tanya dicoret. Tanya dicoret. Tanya dicoret. Gak jadi. Tapi kan sempat dipanggil. Sampat dipanggil. Million Manhoff ya kan? Yang di Struck City. Struck City. Struck City. Sekarang. Dulu. Dulu yang warna kuning itu. VTC Unheim. Dulu kan. Oh. Ini orang Indonesia ini kan. Bahaya nih. Tristan Gojer ya. Tristan Gojer yang ayak. Ini masukkan. Masukkan. Kasih aja main. Satu menit. Satu menit. Satu menit. Empat kali. Ini menit. Empat kali. Dimasukkan dia ke team. Masukkan dia ke. Pas. Kualifikasi. Euro. Atau apa gitu. Atau Piala Dunia sekarang. Masih main 4 kali aja. Empat kali aja ya. Bisa ya. Semenit-semenit kalau takut kan. Tak, tak, tak. Mudah gak bisa diambil. Susah deh ya. Gak bisa. Gak bisa diambil lagi. Apanya Mas. Jairo itu kemarin. Mereka kenaknya disitu. Main. Dari awal Jairo itu main. Awal tuk, tuk, tuk. Udah harus ketiga. Ganti pelatih gak dipanggil lagi. Gak dipanggil lagi. Gak dipanggil lagi. Sampai 4 tahun. Bisa diambil dari Indonesia. Kalau dia mau. Dapat apanya. Celah. Celahnya ya. Ininya. Mungkin kalau lolos round keempat dunia. Makin banyak. Pasti apa lagi lolos pelat dunia. Gak usah pun itu. Nanti gini. Misalnya ya. Misalnya. Ke Bahrain. Menang. Misalnya. Ke Cina menang. Nanti kan lawan Jepang itu November. Pasti ada yang masuk lagi. Di November. Ada yang masuk lagi. Di November. Udah ada bocoran juga. Karena ada di sini. Mas Polisnya bilang. November bakal ada masuk lagi. Masuk lagi. Cuman belum dipastikan. Dia bisa langsung main di November itu. Atau gak. Itu dia. Bisa cepat gak di November itu. Dua lagi bakal masuk. Dua lagi. Di November. Jadi hitung-hitungan lah nih Bang. Ini tim Naslada. Beralih tim Naslada kita ya. Senior. Senior ya. Ini kan mau masuk dua. Udah pasti ini kan. Sumpah nih hari ini mereka kan. Hari ini sumpah. Tadi tadi. Tadi tadi. Tadi sumpah dia ya kan. Tapi gak tau kita kabarnya. Jadi apa gak? Bersana. Malam. Malam 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 malam. Belanda. Bentar lagi kayaknya. Apa Bang Yung suruh makan Bang Yung. Jadi. Kalau ada masuk dua lagi yang munisi. Berarti. Adalah yang bakalan. Tercoret. Tercoret. Kan gitu kan. Memang gak referensi lah. Kalau siapa yang dinaturalisasi pasti. 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 Tapi kalau. Kalau dari materi pemainnya ini. Hampir 100% pasti kan. Pasti. Ya. Yang dinaturalisasi kan pasti masuk nih. Hmm. Dua keturunan kita. Satu keturunan Ambon. Satu keturunan Manado. Hmm. Orang timur yang dua ya. Satu. Satu. Telaun Pesi. Apa ya. Ya. Itu lah ya. Satu Ambon. Satu Manado. Nah. Jadi. Mereka bukan orang asing ya. Itu harus kita garis bawahi. Bukan orang asing. Turunan ya. Mereka. Indo. Apa namanya. Indon. Blasteran. Blasteran. Kalau kita bilang dulu. Silah kita dulu blasteran. Bule blasteran. Ya. Ini ada darah-darah Belgianya. Belgia sama Vietnam. Yang Melayu siapa Pak Yu? Perancis juga. Bapak ya. Mamak ya. Bapak ada Vietnam sama Belgia kan? Sama Perancis. Mamaknya Mongolia. Hahaha. Jadi dia eligible. Kermain di empat negara. Empat negara gue bisa lihat Pak Yu. Belanda, Vietnam, Mongolia, sama Indonesia. Eh waktu lahir Singapura Bang memang. Oh gimana pasti. Singapura kan warga negara waktu lahir. Tapi dia mau di PSG asal. Nah lanjut lang. Terus. Blasteran lah kita bilang itu. Sama kayak Luna Maya. Iya. Cicalaura. 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 Banyak lah. Raisa. Raisa ada turunan. Ada Jerman kalau nggak salah ya. Ada Jerman ya nggak? Oh iya. Model-model gitu lah. Kalau yang muda-mudanya. Aurela. Aurela. Aurela anak-anak. Anak. Aurela. Oh iya lah. Nggak tau lah dari sekarang nggak tau lah. Belgiah Belgiah. Laura Muana mantarnya Al. Gajalian Ahmad Dhani. kalau jadi artis bisa kenapa jadi pemain bola nggak bisa kebetulan yang artis-artis itu tinggalnya di Indonesia itu aja cuman udah dari sana ya kayak sih Ulan tuh kan di Inggris dia sekolah justin tuh belanda dari kecil tuh lahir Indonesia ikut Nenek dengan masuknya mes sama-sama Eliano itu ya mereka pasti masuk ya dengan reputasi mereka yang seperti itu nggak mungkin nggak masuk artinya kan jadi bertambah pemain dua tambah dari 26 jadi 28 dan itu untuk didaftarkan itu kan didaftarkan itu 23 sebenarnya artinya ada lima orang yang akan cadangan lah bisa ya tiga orang kan itu pasti tetap dibawa untuk untuk training training apa ya pokoknya untuk 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 tim trainingnya lah jadi yang diterbangkan ke sana 26 tapi yang akan didaftarkan 23 itu bisa diganti-ganti tuh di mainnya yang tiga ini yang tiga-tiga jadi misalnya lawan Bahrain ini yang tiga ini nggak masuk nanti ketika lawan sini Oh bisa ya tapi tetap akan tiga orang yang nganggur nganggur ya tapi sekarang kan jumlah pemain Indonesia jadi 28 tambah dua ya tambah dua nah siapa yang akan dicoret tentunya yang sama posisi usam tapi kemarin ada coret si Senpatitama kayaknya cedera Senpatinama iya kemungkinan bisa jadi apa Sani bukan Sandiwals Senpatinama main kemarin sama di klubnya gitu lah dia kemarin main kupen dia menit 83 ditarik menanggurnya satu menit Senpatinama ya jelang lawan Bahrain jadi cedera dia taruh lah Sen tidak cedera kalau Sencenggera mungkin aman yang lain tapi kalau Senceng tidak cedera Sandiwals main juga oke kemarin lawan lawan Australia kanak juga kakinya Sandiwals ya tapi kannya sudah main sudah main ya kalau pengembaraan ya katakanlah Sandiwals aman Senpatinama aman siapa namanya akan dicoret kalau Sencenggera ini kita berani andai lah kita nih semua sehat semua ya yang satu posisi sama dia Hai eh Rizky Rido Wahyu Ferrari Ferrari tiga tiga ya siapa Rizky Rido nggak mungkin pasti terbaik tapi Wahyu udah udah dapet Wahyu udah bermain kemungkinan Ferrari Ferrari kalau isu Ferrari kemungkinan jadi Wahyu tapi Wahyu kayaknya Sintayong senang sama Wahyu eh diturunkan kemarin badan terus dia eh apa ya profesionalitas dia kerja keras dia kayaknya senang sama Wahyu ya kan nggak pernah ngeluh nggak pernah pansos-pansos nggak pernah banyak-banyak tinggal lah ya bahasanya gitu ya enggak pentingnya main apa postingan-postingan dia pun postingan dia main aja nggak ada yang lain-lain ya kan saya senang kayaknya sama dia kalau kemungkinan-kemungkinan mungkin Ferrari antara mereka berdua Wahyu atau Ferrari ya atau atau Ferrari atau Wahyu Eliano ini banyak-banyak posisi ya dia banyak bisa bermain di kiri bisa main di kiri bisa main di tengah bisa main di kanan di 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 lini tengah itu jadi bisa banyak yang ancaman kemungkinan ya bisa Egy bisa 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 siapa tuh Witan Witan wiki kamuaya bisa Riki kayaknya Riki enggak kayaknya Riki akan tetap dipanggil ya posisinya ya karena Riki itu apanya posisinya itu varian dia lebih ke gelanjang bertahan sama-sama siapa namanya Natancho Natancho nah ini bisa kemungkinan Egy atau Witan kayaknya Witan tetap-tetap nggak mungkin 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 Egy ya Mungkin Egy ya Mungkin Egy ya Atau salah satu dari striker Sananta Atau Dendy Atau Dendy Atau Dimas Derajat Tidak selalu bermain kadang-kadang tidak bermain tiba-tiba bisa jadi pemain inti Dulu aja, waktu mau kita itu piala si Aege ini terbuang, itu Aege ga main duit buat ini starter oleh Jepang Bahaya kali kan, dan berhasil kan? Berhasil, iya Sebelum blunder ya Jordi Ahmad, eh Jordi Ahmad bisa masuk lagi lho Ya harusnya kan masuk katanya, udah sehat katanya Sembuh dari Cedera Bila main dia Liga Champion Asia kan, pas di JDD Nah, kalau Jordi Ahmad masuk, tambah lagi masalah untuk ST Siapa lagi yang lho? Nah, ini masalahnya sama ST sekarang Bukan masalah federasi lagi kan, federasi udah mau, oh ini pemain-pemainnya Kau pilih lainnya pemain yang bagus kita Mungkin ini yang dirasakan pelatih-pelatih top luar negeri itu ya Garrett Southgate misalnya kan? Kuman lah kuman, jangkin banyak orang Belanda Setelah di Saya yang pergi ke Indonesia, makin pening dia sekarang Agih ini kan kan? Ga aku pilih, cabut ke Indonesia orang itu kan? Itu yang dirasakan top-top luar negeri itu kan? Mak siapa lah ini kan? Timnas Inggris misalnya kan? Mak siapa mau dipilih ini? Anggak aku pilih ini, pen spare-nya ribu Inggris itu bisa sampai empat sebenarnya Satu posisi kan? Iya, satu posisi itu empat pemain Dan dia bisa membentuk empat tim yang sama kuatnya gitu Bener Inggris itu kurasa dikutuk untuk tidak juara gitu kan? Selalu, semifinal selalu masuk loh Inggris Berapa tahun dahulu Walaupun mainnya Kadang-kadang ngap-ngap ya kan? Tapi Ngap-ngap-ngap Tapi laju terus dia gak ngerim deh kan? Pinal semifinal Pinal semifinal Di tangan Southgate ya Karena pemainnya banyak kali gitu Di posisi striker aja berapa gitu Ya kan? Di posisi kiri-kanan berapa Indonesia Sudah hampir sampai ke tahap itu Ketika masuk Jordi Amanti Siapa lagi yang akan disingkirkan? Ditambah lagi Dami dia sama Elkan Bagot nanti Siapa lagi nanti Pak? Oke Yang jelas yang back dengan kaki kiri kan cuma dua Back yang apa ya? Back tengah dengan kaki kiri itu dua Yang betul-betul posisinya itu Walaupun Ferdong sama si Ferdong dan Natancho kan bisa bermain juga Di posisi tengah itu Kak Tapi Yang betul-betul di posisi itu Hapner sama Elkan Bagot Kaki kiri ya? Yang kaki kiri Nah masalahnya Hapner bisa dimana juga posisi? Hapner bisa main di tengah Itu dia Bisa juga main di gelandang bertahan Dan mungkin Kalau aku kemungkinan Sintayung akan tetap memberi Tempat untuk Ridu Kemungkinan Jadi di belakang itu Ridu Jai Mesh Hilgers Si Hapner tidak didorong ke depan Benar Cadangan Cadangan Taktirnya pun boleh ganti juga Taktirnya kan jai Taktirnya kan jai Taktirnya kan jai Taktirnya kan jai Jai sama Mesh Hilgers Makin Makin Oh kok ini Sama Garuda Yang ngefek 2 itu tambah Ridu Jadi ngefeknya Ridu pasti Ridu jadi makin mantap kan Makin pede dia Ridu sejajar sama Backseria Sama Backland Radebis Yang baru main sama MU Memang Gak kita pungkir ya Nengok kualitas itu kan Gak nampak beda kali sama orang itu Tapi ketika dia main di Liga 1 Nah baru balik lagi Balik lagi loh Gitu Kenapa? Karena kawan-kawan sekitarnya Dia harus berbuat kayak gitu di Liga 1 kayaknya Hmm Harus sapu-sapu gak jelas Apa ya kalau udah di Liga 1 dia Mainnya Yang lain mainnya Baik kirinya Pir Jahandika Lewat sikit tepuk Kartu Merah Gak penuh Gak penuh Gak apa-apa Komen pukulnya Bisa main stay Besok-besok Dia main Dia main di Timnas Masbek kirinya Calvin Perdong Yang mainnya seperti itu kan Stylis Bolanya apa sih Masuk ke Persi Jebegnya Lepin jadikan Gak apa-apa Tau Kartu Merah Gak penuh banget Terakhir itu yang main Liga Champions Asia Port FC Lawan Persi Bandung Yang ribut itu Yang sejujurnya Sama Sama Asnawi Balik ke klub jadi kok Jadi berantem orangnya Gak itu Asnawi Yang kumat itu Kalau menurut gue kan Mas Dimas kan gak ada masalah apa-apa Mbak disorongnya Cuma lihat aja Maksudnya Dimas Derajat Itu kawannya Kan gitu Mungkin memang Kita kan cuman lihat itunya aja Mungkin sebelumnya udah ada Gesekan-gesekan juga Aku rasa Keras sekali Cuman kan maksudnya dia Cep Minimal Sorry lah gitu Ini langsung lari ke depan Si Asnawi nya Jadi Mas Derajat Kayaknya gak betul ini Kok udah dua-dua kali nih Ngantem ya kan Sama pemain Timnas Minimal Sorry lah Nah Nadiu sama siapa Luda-ludahanin tuh Sama siapa ya Sama Riki Sama Riki Itu Balik ke klub Kayak jadi umum Ya lah Mudah-mudahan lah Itu mulai berubah lah Itu ya Digadu Biar Ya contoh lah Kayak Rido Kalem Tenang Tapi bisa jadi macan lagi Balik ke Persidin Jaya Ya kan Tapi aku tengok Mbak main sapu Aja Rido Keras sekali Kalo dia pengen elegan Dia mainnya Sedap kita Tenang Kalo main hantem Gini lah Gak marah Jijis Rido Gak marahin Gak marahin Men sekali-sekali Men juga Gini caranya Aku aja Gak marahin di Serie A Dapet bola aja Gak marahin Gak marahin Malam aku rasport Kayak gini caranya Tutup Tutupnya kayak gini Rasport Kak Bimayno yang Bimayno Bapak Intifnas Inggris loh itu Gak lewat Shrekernya Emil itu siapa namanya? Bozlun Bukan GJ Eh GJ Joshua GJ Padahal udah pake Panistroy ya kan Platy Shrekernya kan? Iya Gak lewat semua Hidulgar Gitu bisa loh itu Benderanya Padahal belum Belumpah ya Kalau udah diganti sama orang itu Mungkin kan tinggal Sumpah kan udah pesah bang Udah berubah dia Itu Media Belanda bilang 20 mencetak sejarah Lolos disini Apa Bermain di Yopalik dengan 9 pemain Belanda 2 pemain asik Keeper Keeper dari Jerman Jerman Di depannya Mesir Indonesia Budi dari Indonesia Yang lain Budi dari Belanda semua Udah Agak bangga Sumpah Belum ya kan Semalam di San Siro Disebut nama Indonesia Si apa ya? Jai Ya ya Ketika ngelalan AC Milan Ya memang Ya ini satu kebanggaan lah untuk Udah mulai Kalau ada yang nggak bangga Nggak senang Mungkin Nggak tau lah kita apa Apa ini Apa motivasinya Apa tujuannya Apa tujuannya Ya kalau dia Bagian dari Mafia Skor Mafia Mafia bola Ya kita malumi lah Karena nggak dapat lagi Ini Cuannya Di Liga Indonesia kan Atau di agen-agen pemain Liga 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 satu itu kan Sekarang Hampir-hampir apa ya Kalau dibilang Ruang gelap itu kan sudah terbatas Udah tertutup lah Udah ada par kan Sama kayak di luar negeri itu Justin kan pernah bilang Kalau Liga-Liga atas Itu Para pemain judi itu nggak main Jarang Liga cacing Di Liga-Liga yang main Apa Mengatur score Pengaturan score Di Liga-Liga bawah Liga cacing Di Liga Inggris itu Di pesi Tiga Di pesi Tiga Di pesi Tiga Tapi itu butuh uang Buka prestasi Kemudian di apa Di Liga Liga non itu Negara-negara itu Main di Andorra Main di Linchestein Main di Yunani Di situ mainnya Bukan di Liga Inggris Bukan di Liga Liga Spanyol Enggak Kalau Madrid Lalu Barcelona Keturuan skor Mana bisa Di mana Duitnya pun besar Duitnya pun besar Duitnya pun besar Kau aja lah Sini kau kublik Kata ya kan Kepala apa sini kublik Kata Pak Pak Peres Liga pun bisa kublik Kata ya kan Indonesia pun gitu Liga 1 Agak tertutup Liga 2 mungkin Lebih Lebih enak Liga 2 Ngeri-ngeri sedap apa Ngeri-ngeri Ngeri-ngeri ya Ngeri-ngeri ya Ngeri-ngeri ya Ngeri-ngeri ya Peringkat berapa Sarah? Peringkat 3 Tiga Dari 4 8 ya 9 9 8 Apa ini ngepek Ngeri-ngeri Lagi tiba-tiba Ya mungkin pelatihnya kali ini Bukan ancaman Pak Edi Semalam Enggak lah ya Kalau beliau mau ancam-ancam Enggak Enggak pengaruh ya Tapi pemainnya lumayan bagus ya Pemain asingnya Lumayan Si Juninho Ada Gamma itu Itu bukan tetua itu? Gimana? Pemain asingnya yang kulit putih itu? Berat sih Yang belakang itu ya Yang belakang itu ya Yang belakang itu ya Yang belakang itu ya Yang belakang itu Yang striker Yang belakang itu Juninho Wah itu keren tuh Bagus banget Bagus banget Bagus banget Dan dapet sama Apa Daniel Iya Iya fotonya iya Lagi kan motel kan Waktu itu kan Kirimnya Nice ini Ini aja foto master Dapet tuh Kedepan kipar Aku langsung lengket matanya Dapet momennya Beliknya gak berani maju lah Naik kaki tuh ke kepala Gak percaya kan Itu gak salah kan Dia kan Cuma Ini salto-saltonya Salto Messi Bukan salto Ronaldo Gak tinggi Gak tinggi Salto Ronaldo kan tinggi Ya salto Messi Setiap salto nya itu Dia kelihatan barangnya ringan Kalau orang kelihatan Salto nya Tampak ancang-ancang gitu Diangkatnya kan Langsung Langsung balik Langsung pesenam gitu Apa reaksi tubuhnya Masih bagus Sebagai striker Kalau kadang ada yang tua-tua kan Gak naik Gak naik Gak naik Satu kaki Ini dia betul-betul Salto Bicycle kick lah dia Ini anak sungi aku yakin Iya sering lompat sungi tuh Mak Tapi kalau bahas PSMS ini Udah habis waktu kita kayaknya Iya 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 Nanti aja lah ya Yang penting PSMS lagi ngeri-ngerinya Iya Ya kita doakan Ini Rabu main lagi nih PSMS nya Lawan Bekasi Rabu ya Bekasi City Di sini Di Baru deh Kalau gak pakai GBK kita Hancur lapangan enggak GBK belum siap apanya Rumputnya 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 masih Masih Kayak GBK di sana Hmm GBK di sana ya GBK di sana Setelah dipakai konser Konser kemarin ya Setelah itu tiga-tiga bulan lagi GBK setelah dipakai konser Nah ini dia Pokoknya Bolong sana bolong sini gitu Bolong sana bolong sini ya Ada yang hijau ada yang hitam Pas apa kemarin Pas penutupan Iya parah aku lihat Dan tidak ada Masih ada perawatan Ya enggak tahu Ma'am Perawatan apa Itu GBK itu Itu harus kita pakai juga itu bang GBK itu susu Apa namanya Susu Susu Sadion Jelek kan ya bagus Iya Harus mata utara Susu Kemarin bapak itu nonton 22 Bapak mana Atom gak dikasih nama-nama Pemain legenda gitu kan Siapa bang Enggak keluar-keluar dari PSMS siapa Namanya ya enggak ada ya Enggak ada Apanya langsung Kalau yang jaman dulu lah Karena ini kan lapangan Pempro bang Tapi pusat Langsung dari pusat yang bangun tapi nih Pusat Iya Kayak lapangan sebelah Lapangan apa Stadion Mardi Tadinya kan Pak Edi Maralim Mau buat nama Mardi Lestari Maralim kalau gak salah Maralim ini GBK ini rencananya Maralim Marahap Stadion Maralim Marahap Yang sana Stadion Mardi Lestari Enggak juga Tadi yang Enggak ada sesi Nantilah Kalau bapak itu naik mungkin itu lagi Itu Bukan yang bisa Nah itu dia masalahnya November ya ini Ya tergantung parla nanti ini Adil enggak apanya Enggak tahulah kita ini Ya kan Am Kayaknya udah 1 jam 10 menit ini Matam udah kabur ini Ini dari Dari balik jendela Iya Coba Pak Yuh Closing lah Untuk closing khusus closing Pak Yuh Itu permintaan dari Apa Dari producer Dari speedy do Oke Tribuners Sampai disini Slow aja badannya Badannya slow aja Oke oke Jangan marah Pak Yuh come on Oke Tribuners Sampai disini dulu kita Sampai disini Tinggu depan Oke Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih